Mencegah bertambahnya angka stunting di Banua, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyambangi daerah istimewa Yogyakarta. Pasalnya, Yogyakarta merupakan daerah dengan prevalensi stunting lebih rendah dibanding kasel. Dalam kunjungan itu, Komisi 4 juga mempelajari berbagai program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta untuk menurunkan angka stunting. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3AP2 Provinsi Yogyakarta menjabarkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menjadi kunci utama. Dalam penanganannya, Yogyakarta menginventarisasi masing-masing OPD sesuai topoksinya. Contohnya, BKKBN yang melakukan promosi dan komunikasi informasi dan edukasi bersama DPR RI, Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan kampanye gemar makan ikan, DINKS melaksanakan pembinaan germas dan posyandu, serta DP3AP2 yang melakukan sosialisasi program KB dan dapur sehat. Program yang mereka adalah untuk menemani untuk perempuan yang mau berikan. Itu didampingi, kemudian tentang salah satu penduduknya adalah bagaimana caranya mendampingi anak untuk menyelesaikan makan. Jadi, jangan sampai sisa apa yang makamannya adalah orang tua yang mendampingi, tapi bukan dari anak-anak. Itu adalah salah satu program mereka untuk menemani anak-anak memberikan, kemudian jadikan kematian keluar untuk anak makan, ditemani sampai selesai. Jadi itu salah satu memang dimulai dari programnya dan kemudian anggaranya sendiri, memang DDII ini sepenuhnya didukur. Kita berharap juga di Kalimantan Selatan ada silemi antara pemerintah, Dewan, dan SKPD terkait. Itu benar-benar memberikan perhatian yang lebih bagus lagi. Berdasarkan hasil studi status Gizi Indonesia atau SDGI di 2022 lalu, prevalensi stunting pada anak di bawah usia 2 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan sempat turun drastis. Namun data terbaru saat ini kembali mengalami kenaikan 0,1 persen.